Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri mengatakan Bajol Ijo saat ini sudah melengkapi sekuat untuk Liga 1 musim depan hal ini mereka lakukan untuk menghadapi perhelatan Liga 1 itu musim 2022-2023 yang sebentar lagi akan digelar tak seperti musim lalu yang hanya target lima besar kali ini mereka percaya diri untuk merebut gelar juara gantikan Bali United berbagai upaya telah mereka lakukan dari merekrut pemain-pemain muda berbakat hingga dan mengisi posisi pemain asing yang telah kosong Persebaya Surabaya masih punya kesempatan untuk memperkenalkannya beberapa pemain anernya kepada bonek dan bonita setelah memperkenalkan Leo Lelis tiga posisi pemain asing masih kosong Al-Katiri mengatakan bahwa sebetulnya mereka memiliki dua target pemain Brazil lagi tapi satu terkendala dokumentasi sehingga harus dibatalkan sebetulnya pemain asing sudah lengkap tapi ada sedikit kendala kemarin ucap Al-Katiri dikutip dari channel YouTube bola Bumbinder karena ada masalah dokumentasi jadi kemungkinan akan diganti ucapnya lagi kandidat lainnya adalah pemain asal Jepang untuk menggantikan Taishi Marukawa yang telah populer di kancah persepak bolaan Indonesia pemain asing yang disebutkan di atas belum bisa diperkenalkan mengingat mereka harus bermain hingga akhir Mei 2022 walaupun begitu Al-Katiri yang secara langsung diwawancara mengatakan akan segera memperkenalkan mereka setelah semuanya selesai bonek dan bonita menunggu dengan seksama bagaimana kiranya hasil dari ramuan Adi Santoso musim yang akan datang selain menyingkap hal tentang tiga pemain asing yang masih kosong Al-Katiri juga membeberkan striker muda persebaya yang telah direkrutnya sekian berita dari kami Bravo olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati